Intro Pasukan Khusus Tentara Republik Rakyat Donetsk atau DPR menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di area pemukiman Novgorod. Serangan tersebut terekam kamera drone yang sekaligus dapat mengeluarkan senjata. Dalam rekaman video yang diugah akun Telegram Sabtu 11 Juni 2022 menunjukkan posisi tentara Ukraina berlarian menghindari serangan. Serangan tersebut bersumber dari udara. Pasukan Donetsk menggunakan Quadrocopter yang mampu meluncurkan peluru dari udara sehingga terjadi ledakan menimbulkan asap hingga api. Quadcopter adalah salah satu robot terbang yang termasuk ke kategori Unnamed Averial Facial atau UAV yang dimana di dalam Quadrocopter ini tidak adanya awak atau pilot di dalamnya melainkan menggunakan Ground Control System atau GCS. Pada serangan yang terjadi pada tentara Ukraina kewalahan berlari hingga sebagian terkena serangan. Terima kasih telah menonton!